Memwujudkan diversifikasi potensi pendapatan asli daerah, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta ingin mendirikan Holding Company. Ini merupakan mimpi besar dan upaya mewujudkannya membutuhkan proses. Kehadiran Holding Company nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian ditegaskan Wakil Bupati Badung I. Ketut Suyase saat pembahasan rancangan laporan akhir kajian pembentukan Holding Company di pemerintah Kabupaten Badung. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Iwayan Suambar menyampaikan kajian pembentukan Holding Company ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang disampaikan di hadapan terapat paripurna DPRD Kabupaten Badung beberapa waktu lalu. Dari hasil kajian yang dilakukan bersama tim ahli, kesimpulan diperoleh berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, pemerintah Kabupaten Badung dapat membentuk badan usaha milik daerah yang dipungsikan sebagai perusahaan induk atau Holding Company. Bentuknya adalah perserawan terbatas PT yang secara spesifik berupa perusahaan perserawan daerah Perseroda. Peraturan daerah perlu disusun untuk menawangi penerian Perseroda sekaligus peraturan daerah penyertaan modal. Dalam pembahasan yang dihadiri oleh Majelis Pertimbangan Kelitbangan, Tim Kelitbangan, dan Tim Pengajian Pembentukan Holding Company, muncul sejumlah alternatif peluang usaha diantaranya pembentukan unit pengelola pangan daerah dan pembangunan fasilitas kemasan. Ya, jadi kami di Badan Litbang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan kajian berkenaan dengan adanya program pembentukan Holding Company. Jadi kajian ini sudah kami lakukan. Dari hasil kajian itu, yang pertama disimpulkan bahwa Badung layak membentuk Holding Company. Dan kira-kira formulasi yang akan diambil adalah membentuk badan usaha baru. Nah, kemudian yang kedua, diharapkan juga agar Holding Company ini nantinya benar-benar bisa membentuk anak-anak perusahaan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Badung. Lebih jauh, Wakil Bupati Badung ikut suyasa menugaskan timba dan penyelitian dan pengembangan Kabupaten Badung agar mengkaji dan mencarikan formulasi hukum sehingga desa adat maupun LPD dapat menjadi pemilik atau pemegang saham pada Holding Company tersebut. Suyasa mengingatkan kajian secara cermat dilakukan tentang potensi yang dapat dikembangkan oleh unit-unit usaha yang akan dibentuk. Dalam pandangan Holding Company ini, kita akan memberikan ruang seluas-luasnya, bahkan itu sangat kita harapkan bahwa potensi-potensi adat kita, desa adat kita, LPD kita, kooperasi kita nantinya juga ingin menemukan menginvestasikan modalnya di Holding Company kita itu, itu kita harapkan. Ya, karena itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat kita. Jadi, kita pemerintah semacam ini, ini jiwa entrepreneur. Kita menyiapkan wadahnya, kita menyiapkan regulasinya, kita menyiapkan tentang peluangnya, semacam itu, nah, sekarang kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada potensi kemasyarakatan kita untuk baik potensi masyarakat berbasis adat, demikian usaha masyarakat kita yang bergantung dengan usaha ekonomi mikro, semacam itu, silahkan mereka itu berperintensasi. Sehingga, sehingga kita bergerak bersama-sama dalam melakukan pemberdayaan ini, ya, dari masyarakat kecil, termasuk dengan menengah, kelompok profesional. Holding Company nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Murawira, Balik TV